Seorang bocah berusia 6 tahun tewas akibat tercebur ke dalam sumur sedalam 15 meter di kawasan Pasar Rebo, Jakarta. Evakuasi korban berlangsung dramatis karena kondisi lubang sumur yang sempit. Petugas pemadam kebakaran sektor Pasar Rebo langsung memasang peralatan guna mengevakuasi bocah 6 tahun yang tercebur ke dalam sumur. Kondisi lubang sumur yang sempit dan kedalaman mencapai 15 meter menyulitkan evakuasi. Ayah korban yang tidak sabar histeris dan terpaksa ditenangkan warga karena mengganggu proses evakuasi. Korban tercebur saat sedang menemani ibunya mencuci di belakang rumah. Korban sempat berpegangan pada pipa pralot, tetapi korban tidak kuat berpegangan hingga akhirnya terjatuh. Tidak tahu tertulisnya bagaimana orang saya belakang, tahu-tahu ibunya teriak. Tolong, tolong, itu Pak, itu sudah nyebur ke bawah. Iya, ibu sepertinya lagi ngecepir ibunya. Oh, si anaknya juga lagi ngecepirin juga? Ngecepirin. Oh, terus pas diketahuin anaknya kecebur itu, pas bagaimana, Bu? Dikedengeran? Ya, ibunya di sini tuh sampingnya, ada teriak-teriak kan. Setelah 10 menit, petugas berhasil mengangkat korban dari dalam sumur dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun sayang, korban meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews, melaporkan.